Intro Warganet menyoroti aksi panggung Putri Ashanti yakni Arsi Hermansyah yang membawakan lagu Ojo dibanding K di acara Pondok Pesantren. Video penampilan panggung Arsi Hermansyah menyanyikan lagu Ojo dibanding K di acara Pondok Pesantren itu pun langsung di ciber netizen. Beberapa warganet pun menyayangkan sikap Ashanti yang membiarkan Arsi Hermansyah tampil menyanyikan lagu Ojo dibanding K di acara Pondok Pesantren. Pada Jumat 23 September 2022, Ashanti terlihat membagikan video baru di akun Instagram miliknya. Video itu memperlihatkan penampilan Arsi Hermansyah membawakan lagu Ojo dibanding K di acara Pondok Pesantren milik Gus Miftah. Tak sendiri, Arsi Hermansyah tampil bersama kedua orang tuanya serta adiknya. Dalam video tersebut, Arsi Hermansyah dan Ashanti tampil anggun mengenakan gaun serta kerudung berwarna senada. Keduanya tampil Syahdu membawakan lagu Ojo dibanding K di atas panggung. Terlihat pula beberapa pemuka masyarakat yang duduk di atas panggung mencoba mengabadikan penampilan keluarga de Hermansyah tersebut. Ojo dibanding K di request lagu ini langsung dihafalin dan langsung pada ikut nyanyi, tulis Ashanti pada keterangan unggahannya. Unggahan tersebut bahkan sampai di komentari Aurel Hermansyah dan Fenita Ari yang mengaku kagum dengan suara Arsi Hermansyah. Sayangnya, aksi panggung Arsi Hermansyah itu menuai kritikan dari beberapa netizen. Beberapa netizen menilai lagu yang dibawakan Arsi Hermansyah itu kurang pantas dinyanyikan di acara Pondok Pesantren. Bagus banget suaranya Arsi, tapi nyanyinya kayak gak nyambung sih sama acaranya menurutku ya, kata salah satu netizen. Maaf tapi kayaknya salah lagu, kata netizen lainnya. Sao ya oh aku, olamanku, satu aku mencintaimu, ku berharap kau mencati hati ini, karena ada orang adik. Terus mencintaimu, ku berharap kau mencintai hati ini, karena ada orang adik. Terus mencintai hati ini, aku mencintai hati ini, aku mencintai hati ini, aku mencintai hati ini. Terus mencintai hati ini, aku 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 mencintai hati ini. Terima kasih.